Peristiwa lainnya saudara sebuah rumah ambruk karena pergerakan tanah di Sukabumi, Jawa Barat. Rumah di kampung Tegal Kaso, desa Bencoy ini ambruk setelah tanda-tanda adanya pergerakan tanah di lokasi itu sudah terlihat sejak satu pekan yang lalu. Saat kejadian seluruh penghuni rumah serta perabotan yang sudah dipindahkan ke tempat lain. Di kawasan permukiman ini terdapat retakan sepanjang 100 hingga 200 meter dengan kedalaman 1 hingga 2 meter. Selain satu rumah yang ambruk, enam rumah yang lainnya juga dikosongkan karena pergerakan tanah. Pergerakan tanah juga merusak lahan pertanian dan akses jalan lingkungan. Akibat air sungai yang meluap, sebuah rumah roboh dan menimpa salah satu penghuni-nya. Diduga fondasi rumah tergerus air sehingga bangunan rumah menjadi roboh. Korban meninggal dalam kejadian ini. Relawan dan petugas BPBD setempat bergegas menghampiri lokasi robohnya rumah di desa Cisarua, kebupatan Sukabumi, Jawa Barat. Lokasi rumah sangat berdekatan dengan tepi sungai, aliran sungai yang saat itu sedang deras membuat korban dengan cemas memperhatikan luapan air yang mulai masuk ke halaman rumahnya. Namun tiba-tiba bagian belakang rumah roboh dan langsung menimpa korbannya, sudah lanjut usia. Menurut petugas, robohnya rumah diakibatkan fondasi bangunan yang tergerus air sungai. Relawan dan petugas BPBD kemudian menggalir reruntuhan rumah untuk menemukan korban. Dinasa korban kemudian dibawa untuk disemayamkan di kantor desa. Koronologi kejadian jam 19 bertempatan, jam 19 lewat 5 Pak, di lokasi kejadian. Jadi kejadiannya air sungai meluap Pak, terjadi abrasi, terus terjadilah longsor Pak. Jadi korban tertimbur reruntuhan rumah Pak. Penanganan sementara ke depan, kita akan berkoordinasi lagi dengan bidang-bidang yang lain maupun dinas terkait mengenai pendirian bangunan. Terima kasih.